Capres Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyatakan pemerintah harus menjaga kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah. Kontestan Pilpres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menegaskan konstitusi telah menjamin hak setiap orang dalam memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing. Ganjar menyampaikan hal itu saat bersafari di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan, Sabtu, 25.22.2023. Dalam safarinya, Gubernur Jawa Tengah, Jateng, tahun 2013-2018 dan tahun 2018-2023 itu juga bersilaturahmi dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama dan beribadah semestinya negara melalui pemerintah harus bisa menjalankan itu, ujarnya. Menurut Ganjar, memang ada persoalan antar pemeluk agama di masyarakat. Namun, Capres yang didukung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo itu menyatakan persoalan tersebut bisa diselesaikan di Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB.